Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Tadi saya bilang kepada beliau Kehadiran beliau ini merupakan Al-fursatus saminah Al-fursatus saminah Fursuh Kesempatan yang sangat berharga Lalu beliau menimpali Saminah atau Saminah katanya Saminah itu lemuh Kemuk Maka Saya rangkap berarti kedatangan beliau ini Saminah Jadi kesempatan yang Sangat berharga Dan kesempatan yang gemuk Artinya gemuk insyaallah Yang hadir nanti setelah Mendengarkan Nasihat-nasihat beliau kenyang Dengan ilmu insyaallah Dengan barakat Wa asrar Wa nafahat Amin Ya Rabbal Alamin Wal'an Tidak akan berpanjang lebar Sebelumnya Al-Fakir Aqulu Assalamualaikum Al-Wakat Li'ilqa'il muha'adharah Al-Diniyah Wa nahnu Nasta'iddu Lil'istima' Ila Masatul Masatul Sallallahu Aleyhisselam Mengeluarkan kita Dari kegelapan Kekufuran Kegelapan Kesesatan Menuju kepada Cahaya Keimanan Cahaya Keislaman Dan Berharap Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita semua Dimasukkan oleh Allah Di dalam kelompok Orang-orang Yang dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Falabba Rijalun Dعود الحق واhtدوا ونالوا المناف عاجل وآواخري وأنكر أقواما وصدوا وأعرضوا فقومهم بالمرهفأة البواتري وسأر إليهم بالجيؤش وبعضهم ملائكة أعظهم بالموازري فراياته معقودة وجنوده مأيدة بالنصري من خير ناصري اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على من استجبنا وإياكم لندائه وحضرنا Beliau membawakan beberapa syiir Daripada Alimamul Haddad Dimana kurang lebih makna daripada syiir itu Ada beberapa kaum, beberapa kelompok Yang mengikuti atau Menyahut Dan menjawab panggilan Da'wah daripada Rasulullah SAW Dan mereka dengan itu menjadi orang-orang yang beruntung Sementara sebagian kelompok yang lain Ada pula yang mengingkari da'wah Dan ajakan daripada Rasulullah SAW Dan dengan itu semua mereka menjadi orang-orang yang Jelaka di sisi Allah SWT Terima kasih telah menonton 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 Terusak Maka tidak ada gunanya semua itu Karena yang Pangkal pandangan Allah itu adalah Hati kita Karena itu memperbaiki hati Ini menjadi perhatian Yang sangat utama bagi As-salafus-salih Khususan dari kalangan Al-Abi'alawi Sehingga mereka Mempelajari ilmu Yang khusus setelah Ilmu-ilmu yang lain adalah Ilmu-ilmu'amalah ma'allah Ilmu Untuk Berhubungan dengan Allah Bagaimana cara Menata hubungan baik dengan Allah Menyambungkan hati dengan Allah Ta'ala Ini ilmu yang paling Menjadi perhatian mereka Para salaf untuk dipelajari Kalau soal berhubungan Dengan sesama manusia Itu hal yang biasa Banyak orang di jalan-jalan Mempelajari itu Dan sesungguhnya Hakikatnya Kita Berhubungan dengan orang Dengan sesama itu Juga berhubungan dengan Allah Ta'ala Jadi ketika kita memandang Makhluk Sebenarnya yang dipandang adalah Allah Ta'ala Bagaimana kita berhubungan dengan orang Yang lain sebenarnya Mencerminkan hubungan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mereka Para salaf kita Al-Abi Alawi Menyambungkan ilmu mereka Atau Mengikat ilmu mereka Pengetahuan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Rabnya Jadi tidak putus Ilmunya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Hal itu terbukti dengan Inkisar mereka Yaitu dengan Tangisan hati mereka Fi jaufillail Di tengah malam Ketika mereka beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hal inilah Kebenaran daripada firman Allah Dada jafa junubuhum Anil madhaji'i Ba'una Rabbahum Khaufan Wa ta'ama'a Ila akhiril ayah Dimana Kalau sudah malam hari Pinggang-pinggang mereka itu Menjauh Dari tempat tidur Artinya Apa mereka bangun Di waktu malam Tidak tidur Untuk menangis Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan penuh Inkisarul Kalib Hatinya Merasa susah Karena Takut Perasaan takut Yang luar biasa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Sebagian besar Daripada para ulama Seperti Al-imamul idrus Menafsiri Ayat ini Yang dimaksud Adalah Menghidupkan Waktu Di antara Maghrib Dan Isya Fima Bainal Isya'in Seperti Yang kita lakukan Pada Saat ini Menghidupkan Waktu Antara Maghrib Dengan Isya'in Ini menjadi Perhatian yang Luar biasa Daripada Assalafus Soleh Sampai-sampai Mereka Perhatikan betul Anak-anak mereka Anaknya itu Benar-benar Timbunan Timbunan Kebaikan Timbunan Kebagusan Kebagusan Dunya Akhirat Itu terkumpul Semuanya Di dalam Menghidupkan Waktu Antara Maghrib Dan Isya'in Itu sangat Luar biasa Terkumpul Alanya Alanya Luar biasa Sama'ah Ad Anak Anak Kenz Kenz Mujud In Ayo Jizere Men Aljizur Ayo Yakin Lampud Ban Yadha Abahat Anak 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 Jadatul sawab Wa yamil bil insan An khuluqah Wa yamil bil insan An tab'ah Fa ma summiy al mal Illa li maylihi Haa Wa la al galbu Illa li anahu yatagalab Fa ma summiy al insanu Illa li nashihi Fa ma summiy al galbu Illa li anahu yatagalab Fa ma summiy al mal Illa li an Di umpah mana Ada pengumuman Di suatu daerah Ada timbunan harta Ini kan zun hissiun Timbunan yang bisa Kasat mata Kelihatan mata kita Kalau diumumkan Di suatu tempat Ada harta Mungkin Malah tidak mungkin Yakin Sambian bakal berburu Anak bujo ini Dijak kabeh berangkat Kalau perlu memakan Waktu seminggu Dua minggu Sebulan Dua bulan Dikodak Gampangan ini Uang ini Urusan donya Dikodak Gitu Karena donya Nihku ketok Meripat Nggak pun Tengkulah tambah Gedi-gedi Nihki Wonten Wonten apa Wonten versi Editani Titik-titik Ada editannya Sedikit-sedikit Karena dicocok Nah Karu akali Sampian Ben melbu Jadi Makna 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 Ketinggal meripat Tidak Kasat Mata Orang Inilah Mengaruhi dia Untuk menjadi Orang yang Bakhil Menjadi Orang yang Kikir Menjadi Orang yang Bermaksiat Kepada Allah Dan seterusnya Bisa Bisa merubah Tabiat Tabiatnya Bisa merusak Karakternya Itu disebut Harta Al-Malu Dikatakan Malan Diannahu Yami Lubi Sahibi Kemudian Seseorang Orang itu Dikatakan Insan Karena Banyak Lupanya Lini Siyani Wama Sumial Insan Insanan Illa Lini Siyani Karena Banyak Lupa Mulani Sering Sering Dihiling Diadak Pengacian Karena Manusia Itu Sering Lupa Sehingga Perlu Selalu Diingatkan Dan Hati Itu Dikatakan Kalab Dalam Bahasa Arab Lita Kalubihi Karena Selalu Berbolak Balik Hati Itu Kadang Kadang Contoh Pada Kebaikan Kadang Contoh Pada Keburukan Sehingga Karena Sering Berbolak Balik Maka Dikatakan Kalab Hati Karena Itu Perlu Terus Di Perbaiki Perlu Terus Dibenai Hati Itu Melalui Berbagai Macam Bentuk Kebaikan Dan Menghidupkan Waktu Di Waktu Antara Maghrib Dan Isyak Itu Menjadi Tradisi Daripada Salaf Soleh Di Antaranya Kalau Maghrib Sampai Isyak Itu Sering Digunakan Membaca Wirid Wirid Ratib Hizib Yang Biasa Kita Baca Disini Ghaliban Hina Yak Ra'un Ratib Al-Haddad Ba'ad Ma'kara'u Ba'ad Daswar Surat Yasin Surat Al-Waqi'ah Surat Al-Muluk Biasanya Yang Tradisi Disini Baca Yasin Baca Surat Al-Waqi'ah Al-Muluk Kemudian Baca Ratib Al-Haddad Itu Yang Umum Disini Demikian Juga Para Salaf Kita Mereka Membaca Ratib Ratib Aurad Aurad Itu Hal Yang Sangat Bagus Positif Dilakukan Di Antara Maghrib Sampai Isya' Hickey'ah Hickey'ah Fema Bain Al-Mughrib Al-Ishay'ah Yعد Wقت Al-Awabin لله تعالى وهناك صلاة يقال لها صلاة ال-Awabin من صلى من صلى ستة ستة ركعات ورد في الحديث يعني النبي محمد صلى الله سلم بالترمذ وغيره من صلى ستة ركعات فيما بين المغرب والعشاء عدلنا له عبادة اثنتي عشرة سنة فهي تعدل بعبادة اثنتي عشرة سنة فصلاة ال-Awabin بعد سنة المغرب البعدية اما ان تكون ركعتين اما اربعا اما ستا اما ثمان اما اثنى عشر وبعضهم يوصلها الى عشرين فقد كان الى الان تقريبا الحبيب سالم بن عبدالله الشاطري مداوم على ذلك بعشرين ركعة تقريبا بالخصوص اذا لم يكن خارجا في دعوة الى الله اذا كان متفرغا لذلك فهذا من البركات التي ينبغي للانسان ان يحرص عليها هناك بركات حسية وهناك بركات معنوية اذا حافظت على هذه البركات المعنوية جاءتك البركات الحسية ودعوني اذكر لكم قصة رجل علم ابنه في بعض الجامعات تعلم في دولة الكويت علم الحاسوب عرفتوا علم الحاسوب علم الحساب المحاسبة هذه كلية المحاسبة فلما رجع الابن وجد ابوه بعد صلاة الجمعة ما شاء الله الناس تصافح هذا ابوه تاجر تاجر بسار ها فكان ابوه بعد الجمعة ما شاء الله من صافحه يكرم 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 فالابن هذا مسكين عنده مكيدة هالأمور رجع الى ابيه في البيت وقال يا ابا ايش تسوي هذا يوم الجمعة تخرج فلوس كثير تتصدق صدق قالوا يا ابني هذه بركة هذه بركة قالوا انت تتزكي وتتصدق في المشارع الخير وتكرم اليتامة لكن هذه الجمعة ايش هذه بركة ايش معنا بركة قالوا هذه بركة يا ابني قالوا نحن ما تعلمنا في علم الحساب الا في الحاسوب هذا يعني في التجارة علم المحاسبة اه اه ان واحد زايد واحد يساوي اثنين اثنين زايد اثنين يساوي اربعة واحد ناقص واحد يساوي صفر واثنين ناقص اثنين يساوي صفر هذا اللي نعرف لا نعرف انه ile ساوي عجرة قالوا ما نعرف Deadation Deadation It's Asu Asu selain membaca aurat wirid-wirid dan seterusnya setiap antara waktu maghrib sampai isya juga yang menjadi perhatian para asalafus soleh adalah melakukan sholatul awwabin sholat awwabin ini sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat maghrib mulai dari dua rokaat sampai 20 rokaat cuma yang umum 6 rokaat sebenarnya sholat awwabin itu sholat sunnah 6 rokaat 6 rokaat dilakukan bisa dua kali salam dua kali salam habis sholat maghrib itu disebut sholatul awwabin awwabin artinya orang-orang yang tobat kepada Allah SWT kalau mampu 20 rokaat zaman mau ngomong orang puluh rokaat aynı wah kaya pirang rokaat 2 rokaat 20 rokaat bisa tawar ishal orang puluh rokaat sedih lu suratnya jendak-jendak kalau bisa 20 rokaat, diceritakan oleh beliau Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Syatiri Al-Mulaqab Sultanul Ulama rajanya para ulama di zaman ini Fihad Al-Asr beliau itu pengasuh rubat darim istiqamah melakukan salat awabin 20 rokaat saya ingat dulu waktu di sana di rubat darim, walaupun cuma sebentar kalau mau dares itu santri-santri itu sudah siap bawa kitab menunggu Habib Salim dalam kondisi sakit yang luar biasa di atas kursi roda di atas kursi roda itu salat sunat itu tidak berhenti-berhenti sampai saya mbak tinta ini sembahyang ngopo dari luar biasanya dalam kondisi seperti itu dipaksakan salat sunat sampai 20 rokaat salat sunat awabin setelah salat ba'dal maghrib jadi ini penting kalau bisa dilakukan minimal minimal 6 rokaat kalau memang tidak mampu 20 rokaat biasanya ini pilihan sampai minimal-minimalis untuk urusan ibadah tidak apa-apa yang penting kan mas tatu'atum semampu kalian kemudian kalau kita barang siapa yang sholat hadith ini Nabi SAW bersabda barang siapa yang melakukan sholat sunat 6 rokaat setelah sholat maghrib maka itu pahalanya seperti ibadah 12 tahun isnadai isnadai asyar sana sama dengan ibadah 12 tahun pahalanya cuma 6 rokaat hadith ini diribatkan oleh Imam Ad-Tul Muzi jadi sayang kalau kita tinggalkan begitu saja kemudian tentunya dengan inilah akan muncul barakat maknawiah kalau barakat maknawiah itu sudah kita dapatkan yang hasiyah dengan sendirinya akan akan terkatrol katut karwedhiwi kalau berkah maknawiah yang tidak terlihat itu bisa kita dapatkan maka secara otomatis berkah-berkah yang lain urusan rejeki sama ini urusannya kan rejeki urusan duit urusan rejeki tinggok tegok kabeh beji kullo bi-barakatil bi-bisabab al-barakatil maknawiah taji' al-barakatul hasiyah nah ini kemudian tadi beliau membawakan cerita ini cerita bab-barakah dalam bab-barakah dulu ada di kuwait ada seorang ada seseorang punya anak anaknya masih muda belajar sekolah di satu fakultas fakultasnya urusannya fakultas matematika pokoknya yang dipelajari ilmu hisab ilmu matematika ilmu matematika bab hitung-hitungan nah bapaknya ini abahnya anak ini terkenal loman dermawan bodoh koyok sampian potongani potongani jahitani gak perlu loman sehingga setiap jum'ah habis sholat jum'ah itu mesti sedekah karena memang orang kaya jadi habis jum'ah itu sedekah orang uangnya diobrol-obrol dikasihkan orang untuk disedekahkan anaknya ini heran lihat abah saya ini kok aneh setiap jum'ah kok mesti sedekah ngeluarkan uang akhirnya gak kuat si anak ini kemudian bilang kepada bapaknya ditanya ya atau pak apa maksudnya jeningan ini setiap habis jum'ah kok mesti ngeluarkan sedekah jawabannya bapaknya cuma satu ini berkah berkah ini membawa berkah dibilang berkah dari mana wong kan sudah zakat sudah sodako sudah dilakukan semua bilang ngapain jum'at masih bagi-bagi uang berkah dari mana saya itu belajar hitung-hitungan belajar hisap itu matematika itu ilmu pasti katanya anaknya kalau satu tambah satu dua satu dua kali dua berapa dua tambah dua empat kalau dua kali dua oh iya kodapapadil lah kalau apa namanya tiga ditambah tiga enam lah kalau misalnya tiga dikurangi dua itu berapa satu dua dikurangi satu satu tidak ada ceritanya dua dikurangi satu sepuluh itu tidak ada di matematika katanya anaknya begitu akhirnya wong pancensi digawi akal ini namanya ilmu akal ilmu logika makanya gawi akal orang itu kalau hidup pakai akal akhirnya ya jadinya seperti ini ada unsur-unsur yang dilupakan disitu kata bapaknya kamu ini tidak ngerti maka bapaknya mencoba menasehati disesuaikan dengan kadar akalnya ini karena itungannya pakai itungan matematika ya dikasih itung-itungan juga dikasih contoh nak saya kasih contoh ada anjing ada juga kambing asu itu sekali mana anjing itu kalau punya anak berapa sekali mana piroh lima ya kadang lima kadang sampai enam sekali punya anak tapi kalau kambing itu punya anak berapa satu atau dua paling banyak kalau melahirkan tetapi lihat yang terjadi pernah tidak ada orang kurban beleh asu tahu tidak tidak ada yang disembelah kan kambing paling banyak disembelah itu kambing orang mau selamatan beleh kambing mau tasyakuran yang disembelah kambing mau berangkat haji nyembelah kambing kurban idul adha menyembelah akikah nyembelah kambing anjing tidak pernah disembelah tapi anjing ini jumlahnya dibandingkan sama kambing banyak mana banyak kambing anjing itu paling sebentar umurnya tidak panjang anaknya mati tidak pernah disembelah yang sering ketabrak mobil di jalan itu kadang-kadang di beberapa daerah yang banyak anjing umurnya tidak panjang sebentar mati sebentar mati kambing dibule balik-balik tidak jumlah pedos kenapa ini namanya barok barok sehingga dhuhirnya secara kasat mata kita lihat uang itu berkurang tapi hakikatnya bertambah kita tidak terasa itu namanya baru ngerti awara ya tadi disampaikan hadith bahwa Rasulullah bersabda asyatu barokah satu kambing satu barokah asyatu wasyatan barokatan dua kambing berarti dua barokah satu kambing dua kambing dua berkah tiga kambing tiga berkah Lafazul hadis saya kata Salatu baraka Ushatan barakatan Wasalatu syiah Hadisnya kurang tutup Wasalatu syiah Salatu barakat Tiga kambing Berarti dapat tiga Berkah Al-Fatihah Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Amalan ini dilaksanakan oleh Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habshi, pengarang kitab maulid Simtud Durar, dari gurunya, diijazai oleh gurunya, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas, Qutbul Malak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Enam kali. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Al-Quran Jadi membaca surat Al-Ikhlas Sama dengan membaca Sepertiga Al-Quran Dibaca surat Al-Ikhlas Tiga kali Kemudian diteruskan dengan Al-Falak dan An-Nas Itu seterusnya Kemudian di rokaat terakhir Rokaat terakhir Membaca Al-Kafirun Al-Kafirun Surat Al-Ikhlas Al-Falak dan An-Nas Itu di rokaat-rokaat berikutnya Yang sebelumnya tadi yang dijelaskan Di depan Dua kali Kemudian Ad-Dakathur Enam kali Ini Jadi kata beliau Pada malam ini Saya telah memberikan Kalian Satu Koidah amalan Yang diamalkan oleh Assalafus Salih Dan minta Supaya kita semua Memperhatikan Baik-baik Dengan betul Apa yang beliau Sampaikan ini Dan diharapkan Kita bisa Mengamalkannya Amin ya Rabbul Alam Dan diharapkan Dan diharapkan Dan diharapkan Dari apa yang diijazahkan beliau Tentang amalan-amalan tadi Yang sebenarnya sangat ringan Tapi pahalanya begitu besar Bukan berarti Salaf kita itu amalnya sedikit Ini ijazah untuk kita yang males sebenarnya Yang males-males ini dikasih amalan yang ringan-ringan Tapi pahalanya besar Untuk kita Untuk yang ukurannya seperti kita Cara kita berdagang dengan Allah Kira-kira Modali sedikit untungnya Gede Modalnya sedikit untungnya besar Tapi mereka sebenarnya pada hakikatnya Para salaf kita itu Amalnya luar biasa sekali Begitu luar biasa Bahkan mungkin Tidak Tidak ada orang yang mampu meniru Amalan mereka Bagaimana diceritakan bahwa Al-Habib Hasan bin Saleh al-Bahar Beliau Salat tahajudnya itu sedikit Dua rokaat Ini Jaman bisa niru Dua rokaat Sedikit Tapi di rokaat pertama Setelah surat Al-Fatihah Satu Quran Tiga puluh Jus Habis Rakaat kedua Itu membaca Surat Al-Ikhlas Sepuluh ribu kali Jadi dua rokaat Rakaat pertama Sa'Quran Rakaat kedua Al-Ikhlas Sepuluh ribu Kali Kalau mampu Monggo Ini Al-Habib Hasan bin Saleh al-Bahar Kemudian juga Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habshi Di masa kecilnya Fisi gharih Beliau Membaca Dalam solat tahajudnya Fisi gharih Fisi gharih Fisi gharih Fisi gharih Fisi gharih Dalam bulan Ramadhan Dalam solat Tarawihnya Itu Setiap malam Itu Sepuluh jus Al-Quran Itu masih Masih usia Kanak-kanak Masih usia kecil Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi Dan Demikian Para salaf-salaf yang lain Ridwanullah ta'ala Alihi Majma'in Kemudian Beliau tadi Teringat dengan Surat yang dibaca Tadi kenapa Yang dipilih Surat Toha Toha ini Punya makna Yang sangat luar biasa Ini Toha Surat Toha ini Diturunkan Ketika Setelah kakinya Nabi S.A.W. Bengkak Dari banyaknya Solat Jadi ketika Kakinya Nabi S.A.W. Sudah bengkak Sampai Sayyidah Aisyah Ya Allah Ini Rasulullah Yang pegang Kuncinya surga Yang sudah Dijamin Sama Allah Solat Sampai Bengkak Kakinya Kita Tidak pernah Bengkak Kaki kita Karena solat Itu Tidak pernah Kalau bengkak Karena asam Urat Banyak Tidak ada Yang bengkak Karena Solat Rasulullah S.A.W. Yang sudah Dijamin Maksum Dan seterusnya Tidak ada Yang melebihi Kemuliaan Rasulullah S.A.W. Solat Sunat Sampai Bengkak Kedua Kaki Beliau Sampai Allah Turunkan Surat Taha Ketika Sayyidah Aisyah Menangis Menangis Kenapa Ya Rasul Engkau Solat Sampai Sedemikian Rupa Padahal Sudah Diampuni Tidak ada Dosanya Tapi Apa Jawab Nabi S.A.W. Afala Aku Nu'abdan Syakura Tidakkah Aku Menjadi Hamba Yang Banyak Bersyukur Kepada Allah Jadi Cara Beliau Bersyukur Kepada Allah Itu Dengan Memperbanyak Ibadah Solat Maka Toha Ini Artinya Toha Sebenarnya Nama Lain Dari Nabi S.A.W. Tapi Juga Diartikan Oleh Sebagian Ulama Toha Itu Karena Waktu Itu Nabi Kalau Solat Pakai Satu Kaki Kaki Yang Satu Diangkat Ini Bagian Dari Tirakatnya Nabi Mujahadahnya Nabi Jadi Nabi Mujahadahnya Luar Biasa Sampai Beliau Mau Dipayahkan Dirinya Ini Untuk Ibadah Dari Inginnya Payah Dalam Beribadah Sampai Kalau Solat Satu Kaki Menginjak Bumi Kaki Yang Satu Diangkat Demikian Cara Beliau Solat Untuk Menundukkan Kemalasannya Nafsunya Dan seterusnya Padahal Beliau S.A.W. Sudah Maksum Dijamin oleh Allah S.W.T. Maka Turunlah Surat Taha Taha Disitu Mengandung Makna Dijamin oleh Dijamin oleh Dijamin oleh Dijamin oleh Dijamin oleh Dijamin oleh Taha Artinya Wahai Muhammad Letakkan Kakimu Yang Satu Di Atas Bumi Dua Duanya Letakkan Di Bumi Jangan Solat Dengan Cara Seperti Itu Karena Rahmat Nya Allah Kepada Rasulullah S.A.W. Wa Ala Alihi Was Sahbihi Was S.A.W. Dan Qiyam Lail Solat Di Waktu Malam Ini Bagi Nabi Wajib Untuk Kita Umat Sunnah Tapi Wajib Untuk Rasulullah S.A.W. Ya Ayyuhal Muzzammil Kumil Layla Illa Qalila Niswahu Awim Qusmin Awzit Qalila Sampai Akhirnya Ayat Ini Menjelaskan Bahwa Qiyam Lail Solat Di Waktu Malam Hari Itu Wajib Untuk Nabi Dan Untuk Kita Umat Sunnah Untuk Kita Umat Sunnah Untuk Nabi Wajib Maka Mudah-mudahan Kita Diberikan Kemampuan Oleh Allah Untuk Melakukan Ibadah Dan Istiqamah Dalam Beribadah Kepada Allah Dan Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Segala Macam Keberkahan Duniawiya Dan Ukrawiyya Hissiyya Dan Ma'nawiya Kedatangan Beliau Al-Habib Hussein Bin Abdul Rahman Al-Habshi Di Majlis Kita Mudah-mudahan Menambah Keberkahan Majlis Ini Dan Menambah Keberkahan Kepada Kita Semua Yang Hadir Dan Berkah Ini Kita Bawa Pulang Sampai Ke rumah Kita Tularkan Kepada Keluarga Kita Yang Ada Di Rumah Anak Istri Kita Mudah-mudahan Menjadi Orang-orang Yang Baik Dan Ahli Ibadah Kepada Allah Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian Para Hadirin Sekalian Para Jamaah Disini Ada Pengumuman Peringatan Haul Haul Al-Imam Al-Habib Al-A'rifillah Al-Habib Ja'far Ibn Shaykhan Al-Saggaf Akan Dilaksanakan Pada Hari Ahad Tanggal 13 Maret 2017 Acaranya Seperti Biasa Baedah Subuh Maulid Di Dalam Di rumah Al-Habib Ja'far Ibn Shaykhan Al-Saggaf Kemudian Jam Sembilannya Haul Di Masjid Jami Al-Anwar Pasurwan Dan Sebelum Ini Karena Haulnya Pas hari Ahad 13 Maret 12 Maret Lagi Tulisannya 13 Maret Berarti Pengajian Libur Malam Ahad Malam Ahad Tanggal 11 Malam 12 Maret Terpaksa Diliburkan Untuk Mengikuti Hataman Al-Quran Diturbah Al-Habib Ja'far Bin Shaykhan Nasikaf Setelah Haul Baru Pengajian Normal Kembali Seperti Biasa Mudah-mudahan Semuanya Tidak ada Uzur Bisa Hadir Haul Dapat Berkanya Al-Habib Ja'far Bin Shaykhan Nasikaf Kemudian Fawadih Untuk Yang meninggal Al-Mayyidin Al-Marhumin Bapak Maksum Bapak Abdul Khalid Bapak Abdul Qadir Ditambah Juga Ada Bapak Gus Musleh Bin Kihaji Abdul Majid Adik Daripada Kihaji Humaydi Kemudian Yang Sakit Rahmat Wahyu Bapak Rahmat Wahyu Widodo Ahmad Rifai Ibu Solehadin Abdul Malik Muhammad Ghafir Yang Hamil Ibu Sarita Anak Baru Lahir Ahmad Kafabih Kemudian Yang Punya Hajat Dwi Kartika Sari Bapak Abdul Ghafir Muhammad Halifur Rahman Sarah Sarsabila Yang Ujian Amalia Maulida Dan Untuk Semua Doa Ini Nanti Kita Minta Beliau Al-Habib Hussein Mendoakan Semua Yang Hadir Dan Untuk Yang Biasa Hadir Tapi Berhalangan Tidak Bisa Hadir Mudah-mudahan Juga Dapat Doanya Beliau Amin Allahumma Amin Al-Ad 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 Yuhibbuna Al-Ijazah Khususan FI FI Mas'alat Al-Arzak Biasanya Seneng Ijazah Sambian Mau Ijazah Apa Langsung Doa Apa Minta Ijazah Dulu Sabtu Minggu Ijazah Sabtu Ijazah Pengajian Sabtu Malam Mahat Katanya Mungkin Ijazah Syik Syik Tujiz Ya Ya Saya Pengen Ijazah Ijazah Urusan Rezeki Urusan Urusan Lian Lian Nih Bias Ben Cangkep Urusan Tunnyu Akhirat Mertem Merawan Ghi Ala Tujizuhum FI Tahsili Khairati Dunya Walakhirat Ya Allah Tujizuhum Waktin Merawan Bidua Lil Al-Mazkurin Bila Sma'um Ba'aduhum Al-Mayyitin Wal-Mardah Wad Zawul Haja Wal Al-Nahm Wal-Nahm Wal-Nah Wal-Nah Al-Nahm FI Ba'aduhum Al-Habla Habla Tujizuhum Ba'aduhum Dua Khitaman Lil Majlis Amin Kita tunggu Beliau Masih Anu Terima kasih Al-Nahm Dan Allah memberikan kemudahan bisa membeli tanah Tanah yang di depan maupun yang di belakang, di samping Mudah-mudahan untuk perluasan tempat majlis ta'lim Sama mohon doa pangis itu dari panjeningan juga semuanya Kita mumpung ada Habib ini minta beliau juga ikut mendoakan Dan kita mempercayai Jauhnya 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 Yang lain, Yang ini, Kauan, Kauo, Kauan, Baatne, Ya Taa, Kauan, 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 Martai, Kauan, Kauan, JA Taa, Kauan, 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 lawyers 60 consumption atau ketwenyeника terima kasih. Yang lain, Yang lain, Yang kita bilang ahlet, Ya Taa, Kauan, Jaha, Kauan, trap dan recognizing Anda? Yang lain, Yang lain, Yanginer, Dengan naaa, Buatne,ames Ebakul, Bata, Common, danança yang ters pacAREret. ya معطi ya musdi musdi ya musdi ya معطi لا tebطi Allahumma anfihni minke benafahat khair Allahumma anfihni minke benafahat khair Allahumma anfihni anfihni anfihahat anfihni minke benafahat khair kamaradhan ada tugara walaum marah wahidah yakfi baada salatu duha awtelah kalas hadah ijajah kabil telah ijajah jadi beliau dimengijajahkan untuk supaya dimudahkan urusan rezeki membaca surat al-wakiah dibaca setelah sholat subuh surat al-wakiah kemudian setelahnya membaca ya garim ya wadud seribu kali setelah itu masuk waktu duha lakukan sholat duha rokaatnya terserah semampunya setelah sholat duha membaca ya awalu ya akhir ya zahir ya batin ya mu'ti ya musdi ya mu'ti la tubti terjemah 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 saya disuruh terjemahkan ya awal artinya wahai Allah yang maha awal ya awal ya akhir wahai Allah zat yang maha pertama dan maha terakhir ya zahir ya batin wahai Allah yang maha tampak dan maha batin maha zahir maha batin ya mu'ti wahai Allah zat yang maha memberi ya musdi musdi bimakna isda ay ay muhdi maha memberi memberi musdi mu'ti mu'sdi berarti maknanya hampir sama sama-sama makna maha memberi ya mu'ti la tubti wahai Allah yang maha memberi jangan lama-lama untuk memberikan apa yang akan engkau berikan kepada kami kemudian diakhiri Allahumman fahni minka binafhati khairin ya Allah anugerahkan kepada aku darimu dengan anugerah yang baik baik untuk urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita sudah jelas ya jelas ijazahnya ya yang gak nulis salahnya sendiri ya jadi ini tadi ijazah dari beliau kita sudah terima ijazahnya mudah-mudahan bisa mengamalkan dan sebelum ditutup dengan doa kita baca kita baca zikrul jalala dengan niat ditasbiti iman lalu ditutup dengan sholat dengan doa dan kemudian menjadi akhir dari majlis kita malam hari ini dan nanti nanti saya minta kalau setelah sholat isya kalau mau musafaha mau salaman mohon yang tertib jangan berdesak-desakan yang tertib yang akhlak yang adab yang aturan insyaallah dengan begitu kita dapat berkah ya jadi baris yang tertib aja semuanya akan kebahagiaan gak usah berdesak-desakan gitu ya sepakat ya monggo kita waos zikrul jalala dengan niat mudah-mudahan tetap iman islam la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah al-mawbud fi kulli makan la ilaha illallah al-mawbud fi kulli makan la ilaha illallah al-mawbud fi kulli lisan la ilaha ilaha illallah al-mawbud fi lisan la ilaha illallah kulli kulli yawmin hu fi shan la ilaha illallah kulli yawmin hu fi shan la ilaha al-mawbud 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 zawal al-mawbud 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 wa min fitna di shaytan ya qadeem al-ihsan ya qadeem al-ihsan kum laka alayna min ihsan yahshan kalkadeem ya hanan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafuru ya ghafar ya ghafuru ya ghafar ighfir lana warham na wa antah khair r-rahimin wa sallallahu ala seyyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallallahu ala seyyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam amin amin wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yitemm lana b'khair yahfabhna minkul isha r-rabus wadair yaghalna muna hana b'khair yibarik Allah subhanahu wa ta'ala bihada al-majlis wa sallam 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 Selamat malam 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 Fatiha Selamat malam